Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Uji Normalitas Skewness dan Kurtosis Di program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya, kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji normalitas Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak Salah satu uji prasarat yang harus terpenuhi dalam statistik parametrik dan analisis regresi adalah uji normalitas Nah, ada beberapa cara untuk mendeteksi normalitas data Di antaranya menggunakan rasio skewness dan kurtosis Skewness merupakan tingkat kemiringan distribusi data Sedangkan kurtosis merupakan tingkat keruntingan distribusi data Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan di dalam video ini Saya menggunakan 3 variable independent Dan 1 variable dependent Dengan jumlah data sampel sebanyak 125 data Nah, langkah awal yang perlu dilakukan yaitu memunculkan variable unstandardized residual Caranya, kita bisa pilih menu analyze Selanjutnya pilih regression Lalu pilih linear Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua Untuk variable Y Kita masukkan ke kolom dependent Selanjutnya, untuk variable X1 sampai variable X3 Kita masukkan ke kolom independent Lalu pilih save Kita checklist pada unstandardized residual Lalu pilih continue Selanjutnya pilih ok Nah, di sini sudah muncul output SPSS ya, kawan-kawan semua Namun kita apikan saja output ini Karena apa? Karena tujuannya untuk memunculkan variable res1 Atau variable unstandardized residual Nah, variable inilah yang akan saya uji normalitas Untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak Caranya, kita bisa pilih menu analyze Selanjutnya pilih descriptive statistics Lalu pilih descriptive Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua Untuk variable unstandardized residual Kita pindahkan ke kolom sebelah kanan Atau ke kolom variables Lalu pilih option Selanjutnya kita checklist pada kurtosis dan skewness Lalu pilih continue Dan yang terakhir kita bisa pilih ok Nah, di sini sudah muncul output descriptive statistics Nah, output ini akan saya copy ke Microsoft Excel Untuk melakukan perhitungan rasio skewness dan rasio kurtosis Namun sebelum kita melakukan interpretasi pada uji normalitas skewness dan kurtosis Alangkah baiknya kita harus mengetahui kriteria pengujian dalam uji normalitas skewness dan kurtosis Data berdistribusi secara normal jika nilai rasio skewness dan kurtosis berada di antara minus 1,96 sampai plus 1,96 Dengan menggunakan tingkat kepercayaan statistik sebesar 95% Atau alpha sama dengan 0,05 Nah, untuk rumus skewness yaitu nilai statistik skewness dibagi standar error Sedangkan rumus kurtosis yaitu nilai statistik kurtosis dibagi standar error Nah, selanjutnya saya akan mengkopi output descriptive statistik ke program Microsoft Excel Saya paste Nah, di sini outputnya sudah saya paste ya kawan-kawan semua Akan saya tulis rasio skewness dan rasio kurtosis Nah, untuk perhitungan rasio skewness yaitu nilai statistik skewness dibagi standar error Yang mendapatkan hasil sebesar 0,439835 Nah, selanjutnya untuk perhitungan rasio kurtosis yaitu nilai statistik kurtosis dibagi standar error Yang mendapatkan hasil sebesar minus 0,68929 Nah, nilai rasio skewness dan kurtosis berada di antara minus 1,96 sampai plus 1,96 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi secara normal Yah, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji normalitas skewness dan kurtosis di program SPSS Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal uji normalitas skewness dan kurtosis Kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya Ya, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh